Intro Manajemen pengelolaan lingkungan yang menyeluruh Sesuai standar ISO 14001 adalah bagian integral dalam setiap lini operasional Kaltim Primakul dan Arutmin Indonesia sebagai unit usaha Bumi Resources Setiap aktivitas pertambangan Bumi Resources mengikuti standar-standar khusus sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Mekanisme peledakan batuan untuk mendapatkan batu barat terbaik juga telah didesain sebaik mungkin sehingga meminimalisir dampak ikutan bagi lingkungan Pada proses selanjutan penambangan sistem distribusi batu barat dari lokasi tambang juga telah menggunakan teknologi terkini Bumi Resources telah menggunakan Overland Conveyor atau OLC baik di unit usaha Arutmin Indonesia maupun Kaltim Primakul Di Kalimantan Selatan Arutmin Indonesia menggunakan Overland Conveyor dari tambang asam-asam dan kintap ke pelabuhan Batu Barah dengan panjang masing-masing kurang lebih 7 km Di Kalimantan Timur Kaltim Primakul memiliki dua jalur Overland Conveyor OLC pertama menghubungkan pit melawan dan area crusher sejauh kurang lebih 20 km Sementara OLC kedua menghubungkan crusher dan terminal batu barat Tanjung Barah sejauh 13 km Penggunaan Overland Crusher ini secara keseluruhan berhasil memaksimalkan efisiensi bahan bakar lebih dari 20 juta liter bahan bakar setiap tahunnya Sistem distribusi batu barat dengan OLC ini juga mampu mengurangi pencemaran udara dan emisi melakukan efisiensi air untuk penyiraman di jalan angkut serta meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan karyawan dan masyarakat Efisiensi penggunaan air dalam proses tambang secara langsung bisa dirasakan oleh masyarakat dengan adanya kerjasama antara Kalim Primakul dan pemerintah Kabupaten Kutai Timur Cadangan air dari telaga kenyamukan di kawasan pertambangan KPC menjadi pemasok utama air bersih yang dikelola oleh perusahaan daerah air minum Kutai Timur Satu dari dua instalasi pengolahan air di Kutai Timur ini melayani 8.000 sambungan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan 50.000 jiwa Jumlah pelanggan yang dilayani dari instalasi pengolahan air kundungga ini setara dengan 40 persen warga kota Sangata Kutai Timur Kalimantan Timur Pada tahun 2016 itu ada pemikiran supaya di kota Sangata itu tidak terjadi lagi kekurangan air baku saat kemarau Peran KPC adalah menyediakan air bakunya Air baku itu dari sisi menjaga kualitasnya menjaga kuantitasnya sampai pemasangan pipa air baku menuju sampai ke aerator Usaha pemanfaatan ulang limbah dalam proses penambangan juga diusahakan dengan penggunaan ban bekas dalam proses reklamasi Ban bekas dari operasional penambangan juga digunakan untuk menahan abrasi di kawasan pesisir Sehingga pantai tetap terjaga lestari dan jadi area rekreasi masyarakat Bukan hanya yang ada di permukaan Bumi resursis juga memperhatikan kelestarian laut di kawasan operasional pertambangan Monitoring kesehatan karang dan biota laut dilakukan tim environmental KPC bekerjasama dengan akademisi dan pemangku kepentingan lainnya Monitoring kelestarian bawah laut ini adalah bagian dari pemberdayaan masyarakat yakni pelatihan reef check ecodiver Pencatatan yang berkesinambungan kondisi karang dan biota laut semacam ini Menjadi panduan telah dilaksanakannya operasional pertambangan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Kesemua usaha ini adalah bagian dari standar operasional Bumi resursis dalam menjaga alam dan lingkungan Usaha dan kesungguhan Bumi resursis menaati regulasi dan mengembalikan alam yang lestari mencatat berbagai penghargaan dan prestasi Pengakuan dan penghargaan yang diterima Bumi resursis melalui unit usaha Arutumin Indonesia dan K-Tim Primacol ini dari berbagai lembaga dan institusi baik regional, nasional maupun internasional Lebih dari itu keseluruhan tata kelola perusahaan yang baik dan bertanggung jawab ini adalah wujud komitmen Bumi resursis dalam peningkatan perekonomian bangsa kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam